Berikut adalah hasil lengkap pertandingan penyisian grup BWF World Tour Finals 2023 sesi pertama. Dari grup B, Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dengan skor 21-14 dan 21-19 dalam durasi 42 menit. Dari grup A, Tunggal Putri, pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Chinese Taipei, Tai Suying, dengan skor 18-21 dan 17-21 dalam durasi 43 menit. Dari pertandingan grup A, Ganda Putri, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dengan skor 11-21, 21-16 dan 21-18 dalam durasi 1 jam 23 menit. Dari grup A, Tunggal Putri, pemain Korea, Kim Ga Eng, berhasil mengalahkan unggulan pertama, An Se Yong, dengan skor 21-18 dan 21-18 dalam durasi 48 menit. Dari grup B, Ganda Putri, Baik Hana, Lee Sohee, berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Kim Soe Yong, Kong Hee Yong, dengan skor 21-11 dan 22-20 dalam durasi 54 menit. Di pertandingan lainnya, dari grup B, Ganda Putri, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, berhasil mengalahkan wakil Thailand, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan skor 21-15 dan 21-10. Dari grup A, Ganda Putra, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Aaron Chia, Soh Woyik, dengan skor 21-16, 14-21 dan 21-18. Dari grup A, Ganda Putra, Liu Yuchen, O Suanyi, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan skor 21-18, 16-21 dan 21-16. Dari grup A, Ganda Putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil mengalahkan sesama wakil China, Liu Seng Su, Tan Ning, dengan skor 21-14 dan 21-17. Dan dari grup B, Ganda Putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil mengalahkan wakil Korea, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jai, dengan skor 21-10, 15-21 dan 24-22. Berikut adalah, Klasemen Sementara, Babak Penyisihan Grup, BWF, World Tour Finals 2023. Di sektor Tunggal Putra, belum ada perubahan daftar Klasemen, karena pertandingan Tunggal Putra, baru akan dipertandingkan mulai sore hari nanti. Di grup A, Tunggal Putri, Tai Suying, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Kim Ga Eng, yang juga dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, An Se Yong, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat sementara, Gregoria Mariska Tunjung, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, dari grup B, Tunggal Putri, belum ada perubahan Klasemen, karena pertandingan Tunggal Putri, baru akan dipertandingkan sore nanti, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di grup A, Ganda Putra, posisi pertama, berhasil ditempati oleh wakil China, Liu Yuchen, O Suanyi, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Aron Chia, Soh Woyi, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Liang Weikeng, Wang Chang, dengan satu kali kekalahan. Itu, dari grup B, Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menempati posisi pertama sementara, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jai, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dengan satu kali kekalahan. Di grup A, Ganda Putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Li Seng Su, Tan Ning, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, dari grup B, Ganda Putri, di posisi pertama, berhasil ditempati oleh Ganda Putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Baik Hana, Li Sohi, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kim So Yong, Kong Hyong, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan satu kali kekalahan. Di sektor Ganda Campuran, juga belum ada perubahan kelas semen, karena pertandingan Ganda Campuran, baru akan dipertandingkan sore nanti, mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat.